Selamat datang sahabat pusat karya bagaimana kabarnya sahabatku semuanya Sehat selalu ya Nah ini saya dapat satu batang singkong yaitu singkong kuning ya Ini singkong kuning sahabatku buahnya kuning Maka akan saya kembangkan dan akan saya tanam Langsung saja sahabatku Kita potong-potong dulu ukuran secukupnya Nanti setelah kita tanam selesai Kita berbagi lagi oke Langsung saja sahabatku Nah ini singkong kuning ya sahabatku Kita tanam Kita budidayakan supaya jibetnya enggak habis Nah kita mulai dari sini ya Dari hijung sini Satu Nah jarak sekitar 80 ya Yang bagus itu satu meter malam Dua Nah tiga Kok nanam kok dihitung ya sahabatku Tiga Empat Nah sudah Tertancap empat Empat datang singkong ya sahabatku Empat datang singkong Nah Setimbang itu menunggu sahabatku Daripada menunggu Nah kita tanam disini saja sahabatku Nah di tepi-tepi sekitaran pepaya itu ya Nah Kita tanam di Nah disini saja Supaya tidak menunggu lama Nah Disini Satu Ya Terus disini Satu Terus disini Satu Satu Masih satu Taruh dimana ini yang satu Aduh Ya Oh Ini ada salah sahabatku Ada salah satu Yang Harus bisa kita Beri singkong juga Supaya apa Supaya tidak ditumbuhi rumput Nah Nah Disini Satu Nah Seperti ini Selanjutnya Mungkin masih ada ya Tapi harus kita bersihkan dulu sahabatku Wah 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 Kalau tidak dibersihkan Opo Sayang ya Sekitaranya singkong Opo Singkong kuning Itu harus dibersihkan dulu ya sahabatku Supaya apa Supaya ini bisa tumbuh Singkongnya Nah Nah Seperti ini Supaya bisa tumbuh dan Untuk bibit lagi Supaya tidak habis Supaya kita tidak kehabisan bibit ya sahabatku Bibit singkong kuning Jadi Singkong kuning itu Yang biasanya dibuat Apa itu loh sahabatku Nah itu Itu menggunakan Singkong kuning ya Ini ada yang kebocok Sahabatku Aduh Bocok Bocok Nah ini biasanya dibuat Yaitu Tapi Memang harus rajin ya sahabatku Bagi petani Petani teladan itu harus Rajin Nanti kalau tidak rajin Bukan petani teladan Nah seperti ini sahabatku Sudah kita Berhentikan sekelilingnya Supaya ini tumbuh Tidak kehabisan Bibit Nah nanti Nah kita pindah lagi Kita putar sedikit Untuk yang namanya tripod ya sahabatku Kita putar Nah pindah ke sini Juga harus di Eh Nah Harus dipersihkan Nah ini kita harus megangin lumpur Sahabatku Nah ini harus dipersihkan juga Nah ini Nah ini harus dipersihkan juga Dibersihkan juga Ya sahabatku Nah ini gak usah dicabut ya singkongnya Kalau untuk bibir Tidak usah dicabut dulu Nah biar cepat pertumbuhannya Nah seperti ini Coba kita canggul-canggul Biar bersih Rapi Ah Nah nanti pertaniannya itu biar Maju sahabatku Pertaniannya benih maju Wih Bersok ini sahabatku Tidak kacang aput ini Nah ini Aduh Tidak-tidak Ambil Nah ini Nah ini sahabatku Biasanya yang berlaku situ Dijinikan ini Ini pertumbuhannya Lalu lebih Bagus lagi ya Kalau Islahe Di arah Kiah Lumputnya Di arah Ini nanti akan Subur Malang Nah seperti Di sini Ini Di arah Ini selamat menikmati pindah lagi kita bersihkan lagi yang sebelah ini kayak kok belum bersih yang sebelah ya ini ini tak bersihkan dulu wah sudah mencukupi durasi api kita sedang dulu sebentar yang perlu nah tangan seperti ini sahabatku ya dong terus megang HP kadang ya saya jelas 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 saya jelas jelas pakai ini sahabatku tapi mau seharpe mencuci lagi terumah kan gak mungkin nah oke sahabatku kita kita sudah untuk sekian dulu untuk video kali ini terima kasih yang sudah like dan subscribe mungkin yang sudah dukung juga channel pusat karya dan yang barusan menemukan channel pusat karya atau yang belum like dan subscribe ya sahabatku jangan lupa like dan subscribe terima kasih sampai ketemu dah